selamat menikmati Pohon kelapa berbuah pada umur 6 hingga 8 tahun hebatnya lagi pohon ini dapat hidup selama puluhan tahun dan berbuah berkali-kali dalam satu tahun sekali berbuah satu pohon bisa menghasilkan gelasan butir kelapa untuk membuat kue ini bahan-bahannya cukup sederhana selain kelapa yang kami petik tadi dijadikan santan beras, tepung terigu ada juga bahan lain seperti tepung, gula merah, dan air kapur Cocorot dikenal juga dengan nama celorot kalau di Jawa Tengah nah ciri khas kue ini adalah menggunakan janur kelapa sebagai pembungkus kuenya setelah kedua tepung dicampurkan barulah disiram dengan air santan setelah itu barulah gula dimasukkan sambil adonan diaduk waktunya membuat corong yang terbuat dari daun kelapa nih proses ini sih sebenarnya gampang-gampang susah terlihat mudah tapi saat membentuk corong bagian bawah dan setiap sisinya harus sangat rapat agar adonan tidak bocor adonan yang tadi sudah dibuat kemudian dimasukkan ke corong wah sati-hati ya saat mengisi corong agar adonan tidak tumpah nah setelah semua corong terisi semua selanjutnya siap untuk dikukus waktu proses pengukusan sendiri berkisar sekitar 20 menit hingga 30 menit dan inilah jadinya cocorot siap untuk disantap alah neng kue cocorot kentenya benih murah jadinya terus tuh neng bentuk nasi ganao neng unik pisannya kerucut ya ak kerucut rasanya kumahan neng itu ya manis kan seperti pisanya asyiknya manis wajah ayo enam orang tuang bu ayo pak bangga pak eh pak lompat aku cara bukannya emang kumahak itu? kumahan kue cocorot ini dinamain cocorot kumahan tuh salah harusnya kumahan emang nah cocorot keluar kan jadi dikaluarkun meh tebalanya yuk sama mana cepol soalnya bener sekali rasa kue cocorot ini manis sekali pas banget tadi kita makan yang berempah-rempah sekarang saatnya memanjakan mulut dengan yang manis-manis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax abone ol